Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Kak Diana akan Berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam Dipersilahkan Oke Terima kasih Halo adik-adik Disini kakak akan menceritakan Tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam Udah pada tau dulu kisahnya Wah ada yang udah, ada yang dulu Yang semuanya tau Kak akan berkisah tentang kisah Nabi Nuh Oke Setelah Nabi Iblis alaihi salam Wafat Sedikit demi sedikit Iman mana Iman Masyarakat mulai menipis Iblis dan bala tentaranya Semakin gemar Menggoda mereka Kemudian mereka mulai senang Membuat patung Mereka membuat patung itu Untuk menghormati Para leluhur Tokoh-tokoh Dan para pahlawan Patung-patung itu Diberi nama Sesuai dengan nama Tokoh-tokoh itu Dari sekedar Dari sekedar penghormatan Lama-kelamaan Mereka mulai menjimpah patung itu Mereka percaya Bahwa patung itu Mempunyai kehebatan Dan kekuatan Yang bisa Menentukan Dan melindungi Nasib mereka Dari patung-patung itu Ada lima patung Yang mereka Aguhkan Yaitu Kuat Suaw Yaakun Yaakun Dan Nas Nah inilah Pertama kali Manusia Mulai menjimpah patung Dan berhala Tentu saja Ini semua hasil Dari pekerjaan Iblis Dan bala tentaranya Mereka Ingin menyesatkan manusia Dan tidak Mau Semua manusia itu Menyimpah Allah Tetapi mereka Tetapi Iblis dan berketerannya Menginginkan Manusia itu Masuk ke dalam neraka Bersama mereka Tetapi Allah tidak Membiarkan Manusia tersesat Tanpa pertunjuk Nah disanalah Allah memilih Nabi Muhammad Untuk Mengajak mereka Supaya mereka Meninggalkan Menyimpah berhala Dan kembali Menyimpah Allah Subhanallah Siapakah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Cucu dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Memiliki Fisit yang Sangat kuat Terbukti Usian Sampai Serius Nabi Muhammad Nabi Muhammad Disana Mulainah Nabi Muhammad Mengajak Kaumnya Untuk Bertawbat Kepada Allah Subhanallah Dan Terhadap Dosa-dosa Mereka Supaya Mereka itu Tidak terkena Ajab Oleh Allah Subhanallah Dan supaya Mereka Kembali Menimbah Allah Subhanallah Nabi Muhammad Al-Islam Sangat kuat Untuk berda'wah Dengan berbagai Cara Itu dari Mulai Nabi Nuh Mendatangi Seorang Demi seorang Siang Malam Tanpa Henti-henti Kurang lebih Sekitar 950 tahun Nabi Nuh Melakukan Da'wah Tetapi Hanya sedikit Sekali Yang diikuti Nabi Nuh Al-Islam Hanya 80 orang Saja Kebanyakan Dari mereka Adalah Orang Miskin Pekerja Keras Selain Dari Mereka Itu Bersikap Sombong Dan Angkuh Mereka Tidak Mau Mengikuti Ajaran Yang Diajarkan Oleh Nabi Nuh Al-Islam Bahkan Ketika Nabi Nuh Al-Islam Mulai Bercerita Atau Mulai Berbicara Untuk Mendakwah Inya Mereka Itu Menusik Paling Rapat Rapat Bahkan Sampai Ada Yang Menumpang Nabi Nuh Mereka Berkata Seperti Ini Sudahlah Bicara Percuma Kami Kami Tidak Tidak Akan Percaya Begini Saja Datangkanlah Ajab Itu Kepada Kami Jika Kau Memang Benar Kami Yakin Tidak Akan Ada Ajab Kepada Kami Kau Hanya Berdosa Sampai 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 Allah SWT pun berfirman bahwa emang benar kaum Nabi Muhammad itu tidak akan bertambah hanya 80 orang selanjutnya mereka tidak akan beriman karena mereka sudah sesat, sudah sangat sesat setelah ada keputusan dari Allah, mulailah Nabi Muhammad AS berdoa kepada Allah SWT Tuhan Maksud, musnahkanlah semua orang-orang yang berdurhaka dari muka bumi mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang berdurhaka kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad AS untuk membuat kapal berusaha karena pada waktu itu yang membuat kapal sangat berkembang karena Allah mengajarkannya kepada Nabi Muhammad AS Nabi Muhammad AS berserta parti ikutnya membuat kapal yang besar yang terbuat dari kain yang kain-kain tersebut diambil dari hutang-hutan sekitar mereka demi ejekan, demi ejekan dari kaum Nabi Muhammad semakin menjadi-jagi melihat pembuatan kapal itu terasa sangat aneh bagi mereka apalagi mereka tinggal di sisi, apalagi mereka tinggal jauh dari sisi laut Mereka pun mengatakan lagi lihatlah, terbukti bahwa nunggila, hahaha apa itu membuat kapal ya untuk berlari ke tengah-tengah, hahaha berbagai celahan dari para kaumnya Nabi Muhammad AS tetapi kalau Nabi Muhammad AS, ya Nabi Muhammad AS dan kaumnya tetap bersabar dan terus melanjutkan untuk membuat kapalnya supaya kapal tersebut cepat sebesar akhirnya kapal tersebut sebesar nah inilah yang pertama kali kapal yang sangat besar yang dibuat oleh manusia kemudian setelah itu, Allah SWT memerintahkan untuk menghubungkan binatang-binatang sepasang-sepasang untuk dianggap ke dalam kapal bersama orang-orang yang beriman dan keluarga Nabi Muhammad AS termasuk yang di dalamnya kecuali istri dan salah satu anak itu mereka tidak mau masuk ke dalam kapal dan mereka tidak beriman termasuk orang-orang yang berhak sementara itu, angin pun jadi gelap angin bertiup, angin berpincang, petir pun menggelegar dari tanah memancar air yang sangat keras juga dari rumah-rumah berduduk beridapun-dapun mereka dan air itu cepat membanjiri seluruh menggelamkan rumah, pohon dan tentu saja berserta orang-orang yang tidak ada di luar kapal ketika Nabi Muhammad AS melihat sekelilingnya tiba-tiba melihat ada putra Nabi Muhammad AS yang disalahkan yang sedang berusaha menelamatkan diri dari banjir Nabi Muhammad AS sebagai ayahnya tentu mempunyai saksi ayah, Nabi Muhammad AS bersedih wahai anakku masukkan ke dalam kapal ini karena tidak ada yang selamat dari azab ini kecuali yang ada di dalam kapal ini tidak ada, aku akan membanjat mungkin yang tinggi pasti aku akan selamat tiba-tiba tetang belum membesar dan kan angin tidak terlihat lagi setelah beberapa hari Allah memerintahkan muncul untuk menelan banjir hujan pun berhenti air pun surut masuk ke dalam kapal dan orang-orang yang berliman yang tidak ada dalam kapal pun keluar sambil mengucapkan tasbih berzikir kepada Allah SWT mereka memulai kehidupan yang baru tanpa ada jenduan orang-orang tapi yang telah dibinasakan oleh Allah SWT diakibatkan kesempatan mereka nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran yaitu bahwa berhakah kepada Allah SWT dan kepada Allah SWT sebagai urusannya maka Allah akan mendatangkan azab baik hidup-hidupnya dan hidupnya sekian bisa Nabi Muhammad AS dari kapal terima kasih baik, terima kasih Ibu Diana tiba-tiba